Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami, Ranch Teknis Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi CCTV yang mati Nah, misalkan Anda punya kamera 8 channel Tapi di monitor hanya tampil 7 ya Kalau hanya tampil 7, berarti ada 1 yang mati Padahal biasanya 8 yang hidup Nah, itu sebabnya apa? Nah, tentu kalau sebabnya seperti itu Berarti kan di TV atau monitor kan tampil Cuma ada 1 kamera yang mati Nah, cara mengatasinya bagaimana? Pertama ya, Anda cek dulu Sumber ya, sumber tegangan ada yang lepas tidak Di power supply Untuk semua kamera Biasanya di sini tidak masalah ya Umumnya masalah yang sering terjadi ditemui Itu ada 2 Pertama Itu biasanya di sumber tegangan untuk kamera Itu biasanya kalau untuk sumber tegangan kamera Menggunakan soket ya Di sini ada 2 soket Satu soket DC Satu lagi soket PDU Itu ada 2 ya Jadi yang satu untuk sumber tegangan Ya, ini untuk sumber tegangan Yang satu untuk PDU Nah, untuk PDU itu jarang ya Jarang merusak ya Biasanya ini Di jek DC-nya Jek DC ada satu kabel yang putus Biasanya putus karena sudah berjamur ya Atau korosi Nah, Anda gampang ya Anda bisa mengetes Atau tidak mengetesnya Nah, jika Anda mau mengetesnya Gunakan lampu LED 12V Jika menyala Berarti ini kabel hidup ya Nah, tapi jika Anda tidak mau mengetesnya Anda tinggal kotong ulang saja ini kabel Disambung ulang Tentunya yang hitam itu adalah negatif Negatif berada di sini ya Positif berada di sini Ada lambangnya tuh Biasanya ada lambang Tanda plus minus ya Nah, itu adalah cara pertama mengatasi Jika kamera CCTV tidak tampil di monitor ya Padahal ada 8 channel yang tampil cuma 7 Itu penyebabnya Salah satunya ya Jek DC yang putus kabel Akibat korosi Anda tinggal memotong dan menyambung ulang ya Gampang ya Yang hitam di negatif Yang merah di positif Atau yang merah di tanda lambang Tambah atau plus Atau yang hitam di tanda tambah kurang Atau minus ya Gampang, mudah bukan? Nah, itu adalah cara pertama Nah, cara kedua adalah Bagaimana cara mengatasi CCTV yang mati Ya Tadi adalah cara pertama Ini adalah cara kedua Cara kedua adalah Biasanya ya Kabel kamera CCTV itu Putus ya Putus jalur Biasanya putus akibat di gigi tikus ya Biasanya ya Kalau yang namanya kabel Foxy RG59 ini Biasanya yang digigit tikus itu Kabel powernya Nah, terkadang juga Kabel videonya Ini ya Kabel videonya Tapi tidak akan merusak video Karena apa? Karena yang digigit Dia Hanya terkopek saja ya Nah Karena ini Kabel videonya besar Agak sulit digigit tikus ya Tapi Karena kabel powernya Agak sedikit kecil Jadi gampang putus Karena digigit tikus Nah Putusnya tidak tahu ya Dimana ya Mungkin kalau di dalam pelapun Ya Agak susah mengeceknya Nah Saya kasih solusi ya Cara keduanya Bagaimana Mengatasi Kabel yang putus Ya Kabel yang putus Sehingga kamera mati Gampang Nah Di sini kan Di kabel power ini kan Ada dua Warna itu kabel ya kan Merah sama hitam Nah Anda cukup menyatukan Merah sama hitam Ya Tapi Anda satukan dulu Yang berada di Power supply Ya Sebelumnya Karena ini adalah sumber ya Jangan disatukan di sini Ya Disatukan di Sumber power Supply ya Itu ada kabel Yang dari kamera Menuju ke Power supply Itu ada merah dan hitam Nah Merah dan hitam tadi Dibuka kabelnya Lalu disatukan Seperti ini Disatukan ya Disatukan ya Dikupas dulu Disatukan Lalu Dipasangi di Ini ya Soket positif Nah Soket positif Biasanya di ujung ya Daripada power supply ya Yang model-model begini Power supply Jaring itu positif Ya di ujung Nah Jadi Kabel merah dan hitam Yang Datangnya dari Kamera CCTV Itu kabel warna merah Dan hitam Disatukan Lalu diberi Tegangan positif Nah Begitu juga Yang berada di kameranya ya Ujung ke ujung ya Jadi ini Merah sama hitam ini Juga disatukan ya Dan Diletakkan Di tanda Positif Pada Soket Jack DC Ya Umumnya Soket jack DC Ini ya Yang saya pegang ini Itu ada lambang Plus Atau positif Atau tanda Tambah ya Itu ada tanda Tambah Anda bisa Ya Menyambungkan Merah dan hitam Ya disatukan Disambung ke Tanda lambang Positif Ya Gampang bukan Nah setelah Anda lakukan ini Antara power supply Kabel merah dan hitam Yang disatukan Lalu diberi positif Dan yang di ujung kamera Itu Merah dan hitam Disatukan Dan dipasang di Tanda lambang Positif ya Itu ada lambang Positif Ini Anda bisa Letakkan Di jack DC Itu ada Lambang Positif ya Nampak Merah dan hitam Ini sudah Disatukan ya Ditaruh Ke positif Nah Setelah itu Langkah selanjutnya ya Anda harus Ya Menyabut 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 Ini ada Apa namanya Colokan BVR Adaptor BVR Biasanya ada Bawaannya Terpisah dengan Power supply jaring Nah Anda putus Anda potong kabelnya Lalu anda sambung Ke power supply jaring Tapi ada Setelah di kupas Kabel yang Setelah dipotong Tadi Yang dari adaptor Kabel soketnya Dipotong Lalu disambung Itu ada Warna juga Merah Ke positif Positif yang di ujung Dan negatif Nah negatif Disini Jadi Positif Dikasih Kabel merah Dikasih Positif Yang hitam Dikasih Negatif Biasa ada Lambangnya Disini Positif Negatif Nah Setelah DVR Dapat sumber Tegangan Dari power supply Ini juga Biasanya Ada Bawaannya Ada bawaannya Adapternya Ini dilepas Lalu Dipotong Disambung Ke power supply Yang 12 Poli Tadi Biar Apa Biar Dia dapat Sumber Tegangan Dari power Supply Yang menuju Ke semua Kamera Jadi Satu Jaringan Dia Nah Nampak bukan Ini kabel DVR Masuk ke power supply Dari power supply Jaring Untuk semua Kamera Ini salah satunya Kamera Jadi Apakah bisa Menyala Tentu bisa Bisa Karena kan Ini Tidak tahu Ada salah satu Kabel yang putus Yang mana Kamera Hatam Makanya Disatukan Saja Lalu Dipasang Di JDC Tapi Yang Lambang Positif Yang Lambang Positif Yang Ada Lambang Tambah Nah Supaya Kamera Ini Bisa Hidup Lagi Nah Contohnya Ini Jika Saya Tutup Sensor Impranetnya Hidup Dia Kan Nah Cara Mengetes Kamera Ini Adalah Dengan Cara Menutup Ya Sensor Impranet Yang Warna Hitam Yang Lain Sendiri Ini Lain Lain Sendiri Itu Ditutup Nah Menyala Bukan Nah Kenapa Bisa Menyala Dengan Ya Cuma Sumber Tegangan Positif Saja Ya Kenapa Padahal Negatif Nggak Dikasih Kok Hidup Nah Negatif Itu Dapatnya Dari Video Nah Ini Bodi Video Ini Sumber Negatif Dari Perekam Nah Dari Perekam Ini Dia Dapat Negatif Kenapa Dia Dapat Negatif Dari Perekam Karena Ini Power Supply Untuk DVR Ngambil Dari Sini Dari Power Supply Sehingga Perekam Ini Rapat Positif Negatif Negatif Nya Larinya Kesini Ke Bodi Ini Ke Bodi Atau Negatif Ke Bodi Jack Bensini Jack Video Lalu Mengalir Kesini Negatif Nah Makanya Dia Bisa Hidup Kenapa Negatif Sebetulnya Di Dalam Soket Ini Itu Nyatu Ini Antara Ini Bodinya Itu Negatif Nyatu Dengan Negatif Yang Ada Di Adapter Ini Makanya Dia Bisa Menyala Dengan Ditaruh Diletakkan Di Positif Doang Tapi Dengan Syarat Ini DVR Dapat Palsu Dapat Tegangannya Sumber Tegangannya Dari Palsu Dari Satu Daringan Nah Ngerti Bukan Ya Karena Ini Jack Jack Ini Atau Soket Yang Dari Kamera Ini Sebenarnya Ya Yang Bodi Ini Negatif Sama Dengan Bodi Ini Yang Yang Pingger Ya Itu Negatif Negatif Juga Ya Jadi Dapat Negatif Dari Ini Negatif Dapat Dari Perekam Karena Perekam Ambil Negatif Dari Palsu Ini Dari Satu Jaringan Ya Kalau Dia Berbeda Jaringan Ini Tidak Bisa Dilakukannya Tidak Bisa Hidup Makanya Ini Adapter Ini Sumber Tegangan Dari Pihak Diambil Dari Palsu Supaya Dia Dapat Negatif Positif Dan Dan Ini Bisa Dapat Negatif Walaupun Ini Hanya Positif Yang Dipasang Dijek DC Mengerti Bukan Oke Supaya Untuk Mengatasi Jika Salah Satu Kabel Yang Putus Ya Dikabel Kan Tidak Tau Tuh Kalau Tau Sudah Tinggal Disatukan Saja Mana Tau Ada Satu Kabel Yang Konek Yang Tidak Putus Makanya Disatukan Disambung Ke Tanda Positif Dijek Ya Dijek DC Untuk Kamera Begitu Juga Ini Power Supply Disatukan Juga Dan Diberi Tegangan Positif Jadi Kabel Merah Hitam Disatukan Dikasih Tegangan Positif Dari Power Supply Jadi Hidup Walaupun Dengan Begitu Hidup Nampakan Makanya Jangan Lupa Subscribe Like And Share Dan Bagikan Video Ini Keteman Anda Oke Sudah Mengerti Jika Tidak Mengerti Anda Bisa Komen 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 Kami Akan Menjawab Dan Ini Bukan Hock Ini Memang Nyata Itulah Caranya Oke Terima Kasih Salam Sober Mantap Caranya Tide